Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan pada Oktober tahun 2022 terjadi inflasi secara tahunan year-on-year YOY sebesar 5,71% dengan indeks harga konsumen, IHK, sebesar 112,75%. BPS mencatat, inflasi YOY tertinggi terjadi di Tanjung Selor sebesar 9,11% dengan IHK sebesar 112,73% dan terendah terjadi di Ternate sebesar 3,32% dengan IHK sebesar 110,75%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, mengatakan tingkat deflasi month-to-month, M-TOM, yakni Oktober tahun 2022 dibandingkan September tahun 2022, tercatat sebesar 0,11%. Sedangkan tingkat inflasi YR2DATE, YTD, yakni Januari Oktober tahun 2022 tercatat sebesar 4,73%. Pada bulan Oktober 2022 terjadi inflasi sebesar 5,71% kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau year-on-year, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 106,66% pada bulan Oktober 2021 menjadi 112,75% pada bulan Oktober 2022. Ini kalau kita lihat gambar di depan Bapak-Ibu sekalian, kalau September yang lalu inflasi kita 5,95%, sekarang di bulan Oktober 5,71%. Kalau kita lihat penyumbang inflasi tertinggi secara year-on-year ini, beberapa komoditas seperti bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, termasuk tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. Ini merupakan komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year-on-year. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat sebaran inflasi kita di bulan Oktober 2022, terlihat bahwa di Sumatera misalnya, inflasi tertinggi terjadi di kota Padang dengan inflasi sebesar 7,92%. Kemudian kalau kita lihat di Pulau Jawa, ini inflasi tertinggi terjadi di kota Serang, yaitu sebesar 7,54%. Kemudian di wilayah Bali Nusra, yang tertinggi adalah di kota Kupang dengan inflasi sebesar 8,06%. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, ini terjadi inflasi tertinggi di Tanjung Selor, yaitu sebesar 9,11%. Inflasi di Tanjung Selor ini tertinggi dibandingkan dengan 90 kabupaten yang kita pantau pada bulan Oktober ini. Penyebabnya bisa kita lihat bahwa inflasi di Tanjung Selor yang sebesar 9,11% ini utamanya disebabkan oleh angkutan udara dengan andil sebesar 2,08%, kemudian bensin memberikan andil sebesar 1,27%, bahan bakar rumah tangga andilnya sebesar 0,87%, dan cabai rawit andilnya sebesar 0,50%. Itu yang terjadi di Tanjung Selor. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita masukin di wilayah Sulawesi, ini inflasi tertinggi terjadi di kota Parepare, dengan nilai inflasi sebesar 7,66%. Selanjutnya, untuk wilayah Maluku dan Papua, ini inflasi tertinggi terjadi di Jayapura, yaitu sebesar 7,43%. Namun, di wilayah Maluku dan Papua ini ada kota dengan inflasi terendah, yaitu terjadi di kota Ternate, dengan inflasi sebesar 3,32%. Kalau kita lihat, komoditas penyumbang inflasi di kota Ternate ini adalah angkutan udara, dengan andil sebesar 1,5%. Bensin ini memberikan andil sebesar 0,66%, kemudian bahan bakar rumah tangga andilnya sebesar 0,21%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.